Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa cuaca tak menentu yang terjadi saat ini mengakibatkan ribuan tanaman cabai milik petani di Ponorogo rusak. Selain tanaman yang membusuk akibat cuaca dan serangan hama, buah cabai juga rusak dan rontok sebelum memasuki masa panen. Sejumlah petani di Kelurahan Tonatan Ponorogo ini terus berusaha menyelamatkan tanaman cabai yang kini mulai kering akibat cuaca tak menentu yang terjadi sejak satu bulan lalu. Tak hanya daun yang mengeriting, bahan pohon cabai pun juga ikut diserang hama. Akibatnya produktivitas tanaman cabai pun menurun drastis. Bahkan banyak di antaranya yang sudah rontok maupun membusuk sebelum cabai berwarna merah. Dari sekitar 2 hektare tanaman cabai, 80 persen di antaranya rusak. Bahkan beberapa pohon cabai di antaranya terpaksa dicabut karena sudah tidak bisa berbuah dan mati. Selain itu, akibat rusaknya tanaman cabai, hasil panen petani pun turun drastis. Dari yang biasanya bisa memanen 2 hingga 4 kuintal, kini hanya bisa mendapatkan hasil panen cabai sekitar 50 kg saja. Banyak pemegus dan itu, banyak jamurnya. Terus dibantu rontok, bunganya ini berontok. Terus ini selain merusak buah, ini tanamannya juga rusak akibat cuaca tak menentu ini? Ya, akan diolah lagi supaya cepat kembali pulih semula gitu lagi. Oh gitu, caranya gimana Pak? Disemprot atau? Disemprot, dipupoi, kemarin disemprot, dipupoi, semprot gitu terus. Tapi untuk hari ini hasil panen memang menurun drastis Pak ya? Meski banyak tanaman cabai yang rusak, namun petani terus menyemprot cairan pembasmi serangga dan memupuk tanaman cabai agar pohon kembali sehat dan bisa kembali berbuah secara maksimal. Ega Patria, JTV, Ponorogo